Lalu Muhammad Johri ke istana ketemu Presiden Jokowi. Dalam pertemuan pada hari Rabu, Jokowi mengajak Johri berjalan-jalan keliling istana Bogor dan berbincang mengenai kesan dan karir Johri. Dalam pertemuan itu, Johri mengenakan jaket berwarna putih dengan bawaan merah lengkap dengan medali emasnya. Jokowi pun langsung menyalami Johri dan menyatakan kebanggaannya atas prestasinya. Tentunya kita bangga atas prestasi yang telah dicapai oleh lalu Muhammad Johri di ajang kejuaraan dunia under 20 lari 100 meter, kata Presiden Jokowi. Dengan segala pujian dan juga beberapa kontroversi yang beredar di media sosial mengenai kemenangannya, Jokowi meminta Johri agar tidak sombong dan terus berlatih apalagi menjelang pertandingan Asian Games 2018. Ia menanyakan persiapan Johri dalam menghadapi Asian Games 2018 karena yang akan dihadapi adalah atlet-atlet senior. Ya, kita akan bekerja keras, Pak. Ujar Johri yang tetap merasa optimis menghadapi atlet-atlet termasuk dari Jepang, Cina, dan Qatar. Jokowi menyatakan rasa salut atas prestasi Johri dan mengatakan dengan segala keterbatasan dan kekurangan fasilitas, Johri memiliki ambisi yang besar. Kerja keras dan kegigihan Johri bisa memenangkan pertandingan lari 100 meter under 20, kata Jokowi. Orang besarnya itu bukan di sini, tapi pada Johri, dia orang besar, ujar Presiden Jokowi. Lebih lanjut, Jokowi mengatakan akan merenovasi rumah Johri di Nusa Tenggara Barat yang terlihat sangat sederhana dan terbuat dari sekat bilik. Karena pada saat Johri juara, kan paginya saya sudah kirim dirjen untuk langsung ke rumah Johri, dan semuanya sudah siap, tinggal pelaksanaannya saja. Tinggal pelaksanaan, ujar Jokowi. Tidak terbiasa makan makanan Finlandia Dalam kesempatan itu, Johri juga menyampaikan kesan-kesan positif mengenai kedubes RI di Finlandia. Johri berterima kasih terhadap perhatian yang diberikan oleh Duda Besar RI untuk Finlandia, Wiwik Setiawati Firman. Selama pertandingan, Johri tidak bisa makan makanan Finlandia. Untuk itu, setiap makanan Indonesia dipasok oleh KBRI Finlandia. Duda Besh Wiwik, kata Johri, memberikan perhatian yang luar biasa terhadap dirinya selama di Finlandia. Saya bersyukur Alhamdulillah ada Ibu Duda Besh yang sangat luar biasa. Apa yang kita sukai, pasti kita langsung ditelepon, dibantunya, langsung disiapin. Kita disambut kayak raja sama Ibu Duda Besh, ungkap Johri. Johri memenangkan medali emas di kejuaraan dunia, IAF, nomor 100 meter, untuk usia di bawah 20 tahun di Finlandia. Ia menyumbangkan medali emas pertama untuk Indonesia dari nomor tersebut. Terima kasih Anda telah menyaksikan video dari kami. Bila Anda suka dengan video ini, silakan like, subscribe, dan juga share. Ikuti terus video-video menarik dari channel Jelajah.